Kalau AASI berharap betul-betul berpihaknya itu kepada keadilan. Jangan sampai keputusan ini didasarkan karena ada kepentingan lain, atau nafsu, atau kebencian, atau apa. Tentakan terdapat, Muhammad Rizik Bung Hussein Sihab, AYS Habib Muhammad Rizik Sihab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan pohon. Pokoknya nggak ada cerita kebahagiaan, kebenaran, bisa akur, bagus, lengkap, dan maju tanpa keadilan. Karena adil itu lawannya zolim. Investasi bodong 212 Mart di Semarinda, Kalimantan Timur, tengah diusuk polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau Kerap Disapa Aagim, kembali membawa kabar mengejutkan soal rumah tangganya. Ia mencabut gugatan cerai yang telah dilayangkan kepada istri pertamanya, Teh Nini, yang sebelumnya dilayangkan ke pengadilan agama Bandung. Barang siapa yang merindukan berumah tangga Sakinah, memiliki pasangan hidup dan keturunan, yang benar-benar menjadi penyejuk hati, penenteran jiwa, penyejuk mata. Berumah tangga Sakinah. Kalau keputusan itu benar-benar adil bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, maka itu yang terbaik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Yang saya ketawa itu komen-komennya. Komen dari netizen plus62 yang terkenal sebagai netizen terganas di dunia ini, selalu nyinyir ketika Aagim ngetuit tentang ahlak. Rame-rame mereka menyilir ahlak Aagim yang dianggapnya bermuka 2. Beda antara perngataan dan perbuatan. Tapi kalau ternyata keputusan itu tidak adil, maka demi Allah siapapun yang melakukan keputusan ketidakadilan terhadap siapapun ya. Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan depublik Indonesia yang kita ceritakan. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500 ribu hingga maksimal 20 juta rupiah. Menurut kuasa hukum para korban, ada sekitar 600 orang yang telah berinvestasi di tempat usaha tersebut dengan nilai total investasi mencapai 2 miliar rupiah. Mohongnya umat, namun ini lebih parah lagi. Untuk pribadi, untuk kepentingan umum saja gak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Kalau kata orang Surabaya, itu namanya jarkoni atau isok ngajari gak isok ngelakoni. Bahasa Indonesianya bisa ngajarin gak bisa melaksanakan apa yang dia ajarkan. Pendakwa A.A. Jim resmi menggugat cerai sang istri Nini Mutmainah atau Teh Nini. Teh Nini mengungkap curahan hatinya melalui media sosial bahwa yang harus dilakukan kini adalah tetap menjaga hati dari kebencian dan dendam. Ada yang nanya kenapa A.A. Jim tak lagi ingin menjadi tauladan bagi orang bertakwa. Apalagi sesudah peristiwa ketika istri pertama atau istri tuanya A.A. Jim, Teh Nini, dibilang sudah turun mesin. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin. Wah, mak-mak se-Indonesia raya ngamuk kayak lebah kehilangan induknya. Karena semua masalah bisa ditimbulkan dari ketidakadilan. Jadi A.A. sih berpihaknya ambillah keputusan yang paling adil, yang sama kepada siapapun, jangan hanya kepada beliau saja. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memutuskan untuk menguatkan keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Timur atau dengan kata lain, tidak mengabulkan permohonan banding atas 3 terdakwa tersebut termasuk Rizik Sihab. Ketiga perkara ini, tiga terdakwa, putusannya adalah menguatkan apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur. Intinya itu sebenarnya. Baik yang dokter Andi yang di pengadilan negeri Jakarta Timur jatuhi pidana selama satu tahun, maupun Hanif Alantas, satu tahun semuanya dikuatkan. Demikian juga dengan putusan nomor 210 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Sihab itu dijatuhi pidana empat tahun pada pengadilan negeri Jakarta Timur, dikuatkan di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Juga termasuk Habib Rizik, ketidakadilan itu demi Allah dunia akhirat akan jadi petaka bagi yang melakukannya dan ini akan memperburuk keadaan. Jadi kalau orangnya sudah tidak bisa jujur, itu baiknya itu baik topeng untuk menutupi ketidakjujurannya. Kota Kosualayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Kalau jadi Ustadz tidak benar tadi menjual agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang goblok yang tidak mengerti agama tidak bisa menjual agama. Paling kelasnya bohong saja. Tapi kiai, jual agama, busuk. Makanya kalau di neraka, orang lain busuk. Tapi padahal ngelur, ini kok kamu busuk banget, kamu itu siapa? Aku ini Ustadz. Di dunia aku orang alim. Tapi aku menjual agamaku. Tapi aku menjual agamaku. Netizen kemudian mengasosiasikan tulisan itu tentang perlakuan AA Gim ke Tehni nih. Yang jelas buruk sekalilah pemberitaannya. Ya banyak para ulama yang hatinya sangat bersih, yang cinta kepada kebaikan. Beliau tidak bisa bungkiri ya. Peran Terini di dalam membantu saya menemukan track hidup yang lebih baik. Karena beliau mungkin banyak ujian hidupnya, sehingga lebih pekah dan lebih berani mengatakan tidak. Sehingga kalau saya salah, diberitahu salah. Tehni nih dibilang tidak beriman lah. Anaknya yang coba menasehati bapaknya dibilang tidak faham agama dan durhaka lah. Macem-macem. Kalau AAC berharap betul-betul berpihaknya itu kepada keadilan. Jangan sampai keputusan ini didasarkan karena ada kepentingan lain, atau nafsu, atau kebencian, atau apa. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Pelakunya diduga penggerak komunitas kooperasi 212 Mart keberadaan pelaku tengah dicari. Karena berdasarkan penuturan korban, pelaku hilang kontak sejak toko 212 Mart mulai bangkrut. Dia kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah, kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin grup itu. Jadi yang botong-botong selama ini bukan botongnya belakangan, dari dulu sudah botong. Drama keluarga Agim memang menarik untuk ditonton berseri-seri. Mirip sinetron Ikatan Cinta yang panjangnya dari Papua sampai Sumatera, nggak habis-habis dan lanjut terus sampai maling. Rabbana hablana min azwajina, wadhurriyatina kurrata'ayu, wajialna lilmuta'kina imam. Karuniakan kepada kami istri-istri, pasangan hidu, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Kurrata'ayu, dan jadikan kami menjadi anutan, tauladan bagi orang-orang yang bertak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kabar mengejutkan datang dari Putra A'agim dan Tehnini yang membuat pernyataan di media sosial miliknya. Putra A'agim dan Tehnini yang bernama Muhammad Gaza Al-Ghazali, mengungkapkan unek-unek dan isi hatinya menjelang pernikahannya, yang orang membacanya akan sangat terkejut. Pasalnya dalam unggahan miliknya, mengisahkan bagaimana perlakuan A'agim kepada sang ibunda tercinta. Singkat cerita, Muhammad Gaza Al-Ghazali akan melangsungkan pernikahannya di bulan Juni 2021. Satu pekan sebelum hari pernikahannya, A'agim mempertanyakan kepentingan Tehnini yang akan hadir di pernikahannya. Kalau keputusan itu benar-benar adil, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, maka itu yang terbaik. Kasus poligami A'agim ini kemudian meledak. Kabarnya Tehnini, istri tuanya gak rela suaminya kawin lagi. Dan emak-emak seluruh Nusantara pun ada di belakangnya Tehnini. Mereka memboikot A'agim yang dianggapnya menyakiti hati seorang istri pertama yang setia. Keluarga yang istiqomah inilah keluarga yang akan sakinah. Jadi, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang paling bertauhin. Keluarga yang yakin tidak ada karunia sekecil apapun kecuali hanya datang dari Allah. Tidak sanggup menahan tangis siapa terus berjalan penuh dengan kesedihan. Maka langkah beliau berhenti. Bisa langkah beliau berhenti. A'agim bahkan menulis pengalamannya yang dituang dalam buku Sakinah, manajemen kolbu untuk keluarga. Saya belum baca bukunya sih, takut. Ntar ketahuan, misalkan baca buku tips dan trik untuk kawin lagi. Barang siapa yang merindukan berumah tangga Sakinah. Memiliki pasangan hidup dan keturunan yang benar-benar menjadi penyejuk hati, penenteran jiwa, penyejuk mata. Berumah tangga Sakinah. Tidak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong itu takut ketahuan. Harus bikin bohong lain. Nah, bohong yang itu juga harus ditutupin. Bikin lagi. Jadi, tidak kerja orang yang tidak jujur itu selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bodongnya dari dulu, Anda saja tidak tahu. Bodong pura-pura tidak bodong. Hati-hati. Investasi itu harus jelas. Anda harus tahu mau diapain uang itu. Berarti bohong dia. Yang nama ini investasi harus benar-benar untung. Untung didapat dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Dari awal sudah pasti saya kembalikan. Anda 1 juta per bulan saya kasih 100 ribu. Wah, kok dahului Allah, kok kayak pasti untung. Nyungsep lah orang itu. Dan menggiurkan. Kalau menggiurkan itu sangat terlalu gampang bohongnya itu. Keuntungan begini, begini. Wah, langsung kamu dapat begini. Dihitung nanti, dikalkulasi. Nanti kalau sampai 2 tahun kamu sudah dapat begini. Hayalnya sudah punya istana. Nyungsep setelah itu.